Ada patung Yesus dan Bunda Maria di dalam Ka'bah? Ternyata setelah ditelusuri, isi dalam Ka'bah sungguh mengejutkan. Ada patung dan gambar Yesus atau Bunda Maria di dalam Ka'bah. Konon saat pembebasan kota Mekah ratusan berhala dihancurkan. Terus di dalam Ka'bah ditemukan lukisan Yesus dan Bunda Maria. Bahkan ada juga patung Yesus dan Bunda Maria. Nah sama Rasulullah katanya tidak boleh dihapus. Berarti lukisan Yesus dan Bunda Maria ini masih ada hingga sekarang di dalam Ka'bah. Nah ini merupakan pernyataan Buya Syakur. Katanya pernyataan tersebut berasal dari sebuah kitab. Lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah, disitu ada gambar Yesus. Ada gambar Siti Mariam sedang menggendong Nabi Isa. Begitu mereka akan menghapus gambar Isa dengan Siti Mariam itu, kata Nabi mengatakan gambar ini biarkan saja, jangan dihapus. Ini ada di kitab Akhbar Makkah Lel Wahidi. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus, berhala boleh ditumbangkan? Ada apa? Ini menjadi harus kita jelaskan. Lalu benarkah ada gambar Yesus dan Bunda Maria di dalam Ka'bah? Dan benarkah pernyataan Buya Syakur ini? Tonton video ini sampai selesai ya sobat, supaya tidak gagal paham. Dan langsung saja kita lihat yuk isi di dalam Ka'bah. Nah bagi umat Islam, Ka'bah merupakan tempat yang sangat istimewa. Arah Qiblat saat umat muslim melaksanakan sholat juga menghadap ke Ka'bah. Ka'bah terletak di tengah-tengah masjidil haram. Di dalam Al-Quran, Ka'bah memiliki nama lain seperti Baitul Haram, Al-Bait Al-Atiq, dan Qiblah. Alasan diberikan nama Ka'bah karena bentuknya persegi. Nah selain itu, masyarakat bangsa Arab juga menyebut bahwa rumah yang berbentuk persegi dengan sebutan Ka'bah. Berdasarkan catatan sejarah, Ka'bah mengalami proses pembangunan sebanyak 12 kali oleh malaikat, nabi Adam, nabi-nabi yang lain, hingga zaman modern untuk direnovasi. Tinggi Ka'bah saat ini adalah 14 meter dengan panjang dari Multazam 12,85 meter, sedangkan dari arah Hijir Ismail 11,28 meter. Antara Rukun Yamani dan Hijir Ismail terbentang 12,11 meter, dan antara Rukun Yamani dengan sejarah Aswad 11,52 meter. Pada 1417 Hijriah, Raja Fad bin Abdul Aziz memerintahkan untuk merenovasi Ka'bah, termasuk memperkuat fondasinya. Itu karena banjir yang melanda kota Mekah yang dapat mempengaruhi bangunan dari Ka'bah itu sendiri. Menurut sejarawan Islam, pada tahun 858 Masei, Al-Azraqi mengatakan bahwa di dalam Ka'bah terdapat gambar pepohonan malaikat dan para nabi. Katanya ada juga patung nabi Ibrahim dalam bentuk laki-laki lanjut usia yang sedang menjalankan ritual agama dengan membawa anak panah dan mengundi nasib. Setelah Rasulullah SAW kembali ke Mekah pada 630 Masei, beliau memerintahkan agar patung tersebut dihancurkan karena dianggap menyerupai patung Hubal. Selain itu, menurut Al-Azraqi, Rasulullah juga memerintahkan agar gambar-gambar yang ada di dalam Ka'bah dihapuskan. Nah, disinilah ada riwayat palsu yang mebutkan bahwa memang semua gambar di Ka'bah itu dihapus kecuali gambar Yesus dan Bunda Maria. Nah, disebutkan bahwa sambil meletakkan kedua telapak tangan di atas gambar Nabi Isa dan Maryam, Rasulullah bersabda, habuslah semua gambar kecuali yang ada di bawah telapak tanganku. Nah, penambahan ini ternyata palsu ya, sobat. Karena sifat Rasulullah SAW yaitu tidak akan pernah masuk ke ruangan yang ada patung dan gambar-gambar seperti itu di dalamnya. Nah, jadi setelah semuanya bersih, barulah Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah. Nah, setelah ditelusuri oleh Imam Ahmad, ternyata semua gambar di dalam Ka'bah memang sudah dihapus. Namun masih ada tuh sisa-sisanya, jadi belum bersih 100% semua. Masih ada kayak gurisan-gurisan gitu. Nah, saat ini isi di dalam Ka'bah hanya berupa tiang penyaga atap berjumlah 3 yang dibuat dengan kayu. Lantainya terbuat dari marmer berwarna putih, begitu pula separuh dindingnya. Dinding Ka'bah dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran. Selain itu, dipercikkan juga pewangian seperti yang ada pada Hajar Aswat. Jadi kesimpulannya, saat ini ruangan di dalam Ka'bah benar-benar kosong dan tidak ada barang yang istimewa. Pintu Ka'bah juga jarang dibuka dan tidak sembarang orang yang diperbolehkan untuk masuk ke dalamnya. Jadi dari sini dapat kita ambil kesimpulannya ya sobat, bahwa pernyataan Buya Syakur ada gambar Yesus di dalam Ka'bah memang tidak salah. Tetapi semua itu sudah dihapuskan di zaman Rasulullah. Dan Rasulullah tidak melarang menghabus gambar Yesus dan Bunda Maria itu. Pernyataan yang mengatakan bahwa Rasulullah melarang menghabus gambar Yesus dan Bunda Maria adalah bersumber dari riwayat palsu. Dalam sejarahnya, Ka'bah merupakan bangunan yang sangat penting dan sangat dihormati oleh masyarakat Mekah dan mereka yang tinggal di sekitarnya. Sama seperti rumah pada umumnya, Ka'bah juga memiliki pintu, kunci, dan gembok, talang, dinding, dan lain sebagainya. Setiap saat, Ka'bah ditutup dan dikunci. Tidak sebarang orang bisa masuk ke Ka'bah karena hanya orang-orang tertentu yang diizinkan oleh Raja Arab Saudi sebagai pelayan Mekah Madinah yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam Ka'bah. Dari situ muncul pertanyaan, siapa yang ditugaskan untuk membawa dan menyimpan kunci pintu Ka'bah? Nah, selama lebih dari 16 abad, bahkan sebelum Islam datang, anak cucu dari Kusai bin Kilab bin Muroh merupakan orang yang ditugaskan untuk merawat Ka'bah, termasuk yang menyimpan kuncinya. Memang pada saat itu, Kusai menduduki jabatan Al-Sadana, yaitu pihak yang bertanggung jawab atas pakaian dan kunci Ka'bah. Kusai menyerahkan kunci Ka'bah kepada anak pertamanya, Abdu Aldar. Lalu, Abdu Aldar menyerahkan kunci Ka'bah kepada anak pertamanya lagi. Dan begitu pun, cucu-cucunya selalu menyerahkan kunci Ka'bah kepada anak pertama. Nah, pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Ka'bah dan memegang kuncinya adalah Usman bin Tolhah. Pada saat peristiwa penaklukan Mekah atau Fathu Mekah, kunci Ka'bah diambil paksa Ali bin Abi Talib dari tangan Usman bin Tolhah untuk membuka Ka'bah. Nah, segera pada saat itu, Abbas bin Abdul Muttalib meminta kepada Rasulullah agar kunci Ka'bah dijaga keluarganya. Namun, Rasulullah tidak mengabulkannya, bahkan Rasulullah mengembalikan kunci itu kepada Usman bin Tolhah. Ini dilakukan Rasulullah setelah menerima Wahyu Surat An-Nisa ayat 58. Lalu, Usman bin Tolhah mewariskan kunci Ka'bah itu kepada saudaranya Sha'ibah. Hingga hari ini, kunci Ka'bah dipegang oleh anak cucu keturunan dari Bani Sha'ibah.